Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan uji terbatas LRT Jakarta, rute stasiun Velodrome, Rawamangun hingga stasiun Kelapa Gading. Anies mengecek kesiapan LRT yang telah diuji coba sejak 21 Agustus lalu. Uji coba operasi terbatas Light Transit atau LRT Jakarta dan stasiun Velodrome, Rawamangun hingga stasiun Kelapa Gading sepanjang 5,8 km ditemukan selama 20 menit dengan kecepatan 40 km per jam. Uji coba terbatas ini berlangsung selama satu bulan dimulai sejak 21 Agustus hingga 20 September mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewantau langsung uji coba terbatas ini. Terdapat beberapa catatan yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi. Kita juga ingin dari sini fase berikutnya adalah pengintegrasian agar jalur ini tidak berdiri sendirian tapi terintegrasi dengan moda transportasi yang baik. Semuanya kelihatan baik, tadi keretanya berjalan dengan baik, sekarang juga kereta sudah balik on time. Semuanya itu berdasarkan jadwal yang sudah disusun dan pemberangkatan dan ketibaan kereta semuanya on schedule. Penumpang pun mengaku nyaman selama perjalanan. Terutama bagi penumpang disabilitas, fasilitas LRT sudah cukup memadai meski masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Menurut saya sih nyaman banget, kayaknya perjalanannya juga bagus dan nyaman. Tadi itu sempat berhenti ya, AC-nya juga mati, tapi itu nggak berlangsung lama sih, mungkin karena masih uji coba aja ya. Pertama bagus ya, kedua saya pasti bangga. Karena ya bisa dibilang kan setelah KRN, maksudnya udah crowded, sekarang kita punya salah satu moda transportasi baru, itu pilihan lah. Kalau tadi sih saya lihat tempat duduk itu kan tulisannya hanya khusus yang defable atau orang tua gitu ya, itu kalau bisa sih warnanya dibedain gitu, itu aja sih supaya ketahuan yang mana kita boleh duduk atau enggak. Kalau kita sih tadi memang coba ini berdiri sih. Berapa memang kayak elevator yang belum siap, jadi kita masih digotong-gotong lewat tangga, jadi kayak jarak di kereta dan lantai di jaraknya itu masih berjarak antara kereta dan lantainya apa sih bahasanya kalau itu nih. Masih ada beberapa yang perlu dievaluasi, apalagi khususnya untuk pengguna kursi roda atau disabilitas lainnya. LRT Jakarta ini diharapkan dapat menjadi solusi moda transportasi baru masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Asal, Seprio, Jakasamsa, Ainus Morkan.